Suruhkan Allah selalu membimbingmu Dan biarlah angin menuntun langkahmu Intro Mampak Haji Mampak Haji Mampak Haji Mampak Haji Mampak Haji Alhamdulillah Kalo lalu manau dia Dia seusupan di Munjul Terus Cainah ke mana? Cainah dari ujung ke Marga Sari Ke Marga Sari Ke Asawa ke? Masawah Terus? Bangun usum hujan banjir, Caina? Banjir, luap, kadang-kadang pak Ngujual sifat pengkermak Wuh, dugi, anak-anak Banyak sampah Banyak sampah, nu micem sampah, sahak Nah ini saya mau minta ini Pak Kadet Pak Kadet Desa itu harus rata-rata bersih Nah problem hari ini adalah Pemerintahnya lamban Dalam menangani sampah di setiap daerah Nih Dari mulai bupatinya, camatnya Kepala desanya, lembon Kedua rakyatnya jorok Jadi duanya klop Nah sekarang Pak Lurah ini, tiap hari ini Harus berani keliling kampung kayak saya Saya jam 5 pagi keluar Pak Jalan kaki mengutin sampah Karena tiap hari saya mengutin sampah Itu rat akhirnya masyarakat malu Pak Nah Bapak gini gak boleh lagi begini Judulnya juga Pasawahan Gitu Pak Ayo dong Saya aja bisa, masa Bapak gak bisa anak muda Siap Pak Ibu juga udah jarorok Micenruntah di mana Wai? Di Walungan Micenruntah Di Walungan Micenruntah Harga biasa mahal itu Harga biasa mahal itu Harga biasa mahal itu Bapaknya mahal Ini jelma darahnya ke sawah itu Itu ayah Nih Pak Lurah apa masalah disini sekarang? Masalahnya Bapaknya Jantan longsor Si susukan LRT Tanahnya banyak tanah bodas Tanah bodas Jantan kamari terus diperbaiki di 2018 Ke Bina Marga Akhirnya di 2024 24 eh Dua Tilu Kamari Woh Ya Abah Hebat Tadi Bang Gimana di Pak Haji Gimana di Pak Haji? Tidak ada suluh kan? Bapak Dulu Bapak Dulu Bapak Dulu Biar dari suluh kan? Ya, justru kugas Mending ke suluh Kugas segala Cakah yang ini pahagung di bawah bumi ke gerus, loksor, kehanap tanah di luhur, nyarodot, turun akhirnya habis sarang para dusun sarang PT Luas, sarang mitra Cahai menuju, tidak ada malah soletan diarahkan ke susukan iya dampak dari rusaknya rusaknya? jalur saluran air jalur saluran irigasi itu itu apa dampaknya? dampaknya, kalau ini tidak segera diperbaiki sawah masyarakat habis yang dibawah berlimpah sawah, kurang lebih itu mengairi 150 hektar sekarang masih nyawa? untungnya masih musim hujan nanti kalau musim hujannya berhenti tidak bisa nyawa lagi karena dry nasinya, saluran airnya rusak ini seperti ini Pak bagaimana tidak banjir? coba tanahnya tidak naik dan banjir dimana sawah masyarakat? dimana dampak parahna banjir ke pemukiman warga ke dulu itu banjir di blok benda jadi ada dam dan damnya kurang lebar untuk sodetan buang karena di hulu ada 2 jalur cahai jadi sungainya tidak diurus warganya buang sampah ke sungai nguruk ke sungai sungainya tidak diurus mana bapak bufatinya calon bufatinya mana? coba turun ini bapak harus peka ini kan dekat rumah bapak nih irigasinya rusak jadi zaman sekarang itu kalau mau jadi pemimpin gak usah lagi tebar pesona ngurusin tik tok aja kerjanya basang baligo dimana-mana lakukan sesuatu yang kita mampu daripada uang dibuangin sama tim sukses yang sukses cuma timnya doang lebih baik masyarakat disini jalannya rusak sekemampuan kita perbaiki disini irigasinya rusak sekemampuan kita perbaiki berdasarkan kemampuan kita akan perbaiki urusan rakyat nilai kita itu urusan dia lakukan dengan ikhlas gak ada orang miskin karena bantu orang lain saya dari dulu bukan merasa banget tukang bantu orang itu bantu gak pernah berhenti tidak miskin kok sampai hari ini berhenti jadi DPR pun tidak miskin lakukan ini om jennya sekarang tiap hari keliling nanti om jen memelopori desa pasawan harus jadi desa bersih gerakin warganya gak boleh begini lagi di kampungnya kampung salam bikin menjadi kampung yang bersih desa salamnya kayak lembur pakuan saya ini ngasih contoh aja nih bikin kampung kayak gini ini nata lingkungan kayak gini tapi harus ada kepelopora gitu gitu betul gak? betul memang om jen gak ganteng penek letik kan? tapi kan yang diperlukan adalah pemimpin yang bekerja bukan sekedar cari citra iya pak siap harus belajar dari kesadaran Pak Parabowo betul pak ya kan? dia sabar kalau saya jadi Pak Parabowo udah frustasi dia mah enggak karena dia berniat semuanya untuk rakyat betul betul gak Palura? betul pak dan Palura juga harus kerja yang baik siap kalau mengaku deket dengan saya siap urus kampungnya jangan berantakan akan susah masyarakatnya hari ini Pak masyarakatnya digerakin pemimpinnya ngasih contoh iya itu kalau selalu ngurusin masyarakat gimana? iya nih saya kasih contohnya nah itu tiap hari dilakukan oleh Bapak iya pak iya pak nih saya ini kayak gini tiap hari Pak iya pak waduh mana dia? yaitu jika 콘 lembur 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 bujan kan? lumayan kan? nih sekarang orang teriak-teriak terus harga beras mahal Kalau nggak diurusin yang begininya Nggak akan pernah beres Nih Begitu dong Setiap hari Bapak kasih contoh sama warga Nah gitu Latihan dari yang kecil Yang pemimpin Nih Pak Prabowo juga sangat bersih Mencintai lingkungan Jadi ini tanah punya sahaya Nunggu ke saya Tidak bangun Dia salah Nggak bangun Nggak bangun Tidak bangun Tidak bangun Terus Tidak bangun 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 Mohon Pak Hese Pak Lain Hese Bapak mau punya penampungan sampah nggak? Ada, udah rutinitas Pak Ada waktunya TPA-nya ada tempat penampungan sampahnya? Tempat penampungan sampah sementara ada Pak Udah dibikin titik Nah terus? Ya tetap Enggak Bapak tegas sama masyarakatnya kasih hukuman Enggak bisa gini terus Warga yang buang sampah Nih, kalau dia dapat bantuan PKH Kalau dia dapat bantuan BRAS BRAS ELNINO Kalau dia dapat bantuan BPMT Bantuan Tanganon Tunai Rekomendasikan cabut Kalau masih buang sampah Seperti ini Pemimpin itu Kalau hanya ngomong warganya nggak bisa diurus Eh Dulu di Singapur Itu warganya jorok Begitu Perdana Menterinya berani Merubah Sekarang Singapur menjadi negara yang bersih Siap Di tempat saya juga sama Eh Dulu jaman saya Bupati Warganya berani jorok nggak? Enggak Di Pemimpinnya tegas Siap Itu Ini masalahnya Ini Pak Sepanjang Berapa kilo? 90 meter Pak Dampak dari sini Airnya jadi terbuang Terbuang ke sini Pak Langsung ke sawah Warga ruta Sawah warga hancur Hancur Pak Lanjir Bapak tahu nggak dari sisi aturan Harusnya juga orang nggak boleh bikin rumah di sini Jadi gini Desa itu Itu harus punya konsep tata ruangnya yang benar Dulu ada peraturan budaya desa Mana daerah yang boleh dibangun rumah Mana daerah yang tidak boleh dibangun Ini tidak layak untuk dibangun rumah Ini tidak layak untuk dibangun rumah Karena rawan longsor Gitu loh Pak Makanya diperlukan izin bangunan Jadi Bapak ini di desa Bikin rencana tata ruang desa Pak Mana daerah sawah Karena penting daerah sawah penting Berapa sawah menghasilkan gabah Berapa jumlah penduduk Nah disitu sudah bisa dihitung Jadi sawah yang dari sini gabahnya untuk warga disini Gitu loh Pak Harusnya punya perencanaan itu Sehingga kalau ada bikin perumahan Bapak hitung Dengan kemampuan produksi padinya Di kita ini hari ini Kemampuan produksi padinya Nggak pernah dihitung Perumahan itu eren-eren Di sawahnya Di RT nya sudah nggak ada lehit Di dapur nggak ada goah Ya kan Di desa nggak ada lumbung Catatan tentang gabahnya tidak ada yang mencatat Giliranmu rapat Hanya mengenalin data BPS Dan data luasan jumlah sawah di Indonesia Dikali lima ton Itu aja dasarnya Tidak punya pencatatan Nah ini kalah sama kampung adat Punya goah Punya lumbung Punya lehit Punya warga Dia sudah bisa menghitung Warga dia ke depan Makannya butuh berapa liter Kita ini udah Iya tanah sahah iya Ini tanah warga Pak Panunu Oh iya longsor kan So iya panununan itu Lain jangan iya Mahat udah iya mah bah Langsor Ini objen Objen kan ngerti teknis Sof ini Sof Ini Iya Kemarin kan ini sebenarnya saluran kesana Pak Nah Eh 2 meter setengah lah ini 2 meter setengah Terus saluran ini kan dulu ini rempap Dulu itu Nah sementara warga itu pakai Paralon Paralon Untuk mengalirkan kesana Tantuan dari Bina Marga juga Pak Karena ininya Salurannya tidak dikerjakan itu Iya Jadi akhirnya Supaya cepat pakai paralon Harusnya saluran yang dibenerin Harusnya saluran yang dibenerin Harusnya saluran yang dibenerin Bukan paralonnya Iya Nah kemarin itu rempag lagi Nah dipasang lagi saluran Rempag lagi Nah pasang lagi Nah sekarang kata Om Jen nih Yang hal dilakukan Benerin saluran dulu Atau pasang paralon Saya nanya Kalau misalnya Memang kalau waktu cepat kan Bisa pasang paralon Pak Cuman sementara sifatnya Kalau mau permanen Kita pasang saluran Sampai ke sawah Oke Dari sini saluran sampai mana? Sampai ujung sana Pak Sampai ujung sana Sampai ujung sana Sampai ujung sana 50 meter kurang lebih 50 meter Ini kalau hitungan teknis konstruksi Tanpa pajak Tanpa keuntungan pemborong Murni bahan baku Berapa kebutuhan bahan bakunya? 600 kubik totalnya Pak 600 kubik itu nilainya berapa? 600 kubik itu nilainya kalau kita real belanja ya 750 ribu satu kubiknya Jadi Jadi kali 450 juta 450 juta Udah siapin Ininya nanti kita kerjain bareng-bareng Kita cari Siapa? Uangnya Siapa? Ya? Siap Nanti kita cari uangnya Itu Yang penting Ini kebangun Itu nggak hitung tenaga kerja kan? Nggak Hanya murni bahan Bahan sama yang kerja Itu kan jatuhnya satu kubik itu Enggak Kalau bahan aja berapa? Kalau bahan aja ya dikurangin aja sama upah kerja 382 Ya udah Tenaga masyarakat ini biayanya 382 juta Bahannya saya kirim Siapa? Bisa nggak warga yang mengerjakan tenaganya? Ya P3A siap Pengairan Ulu-lulu Ayo Kade yang ngeriung Kade yang ngeriung Kade yang ngeriung Bahannya Bahannya 380 juta Nanti saya carikan Ya Makan seorangnya Tapi yang mengerjakan warga Kerja bakti Bahannya sudah ada Numboga sawah Kerja bakti digilir Eh tukangnya ya mah Eh ngeraduk mah bisa kan? Biasa Pak Tukangnya barisa Siap nggak? Bener ya? Ya Saya kirim bahan ya Hari Senin mulai saya kirim bahan Yang perlu batu Batu Batu, pasir, semen Pasir, semen Hari Senin saya mulai kirim Siap Ya Oke Saudetan beres yang siapa? Berarti Senin mah bisa ya? Itu ditutup Saya alihkan ke itu Atau pengejaan ke gangguan Ya bisa ya? Selamat pagi Puntun Ya itu saya lantai kan Saya lantai kainnya ya Matah kalau abis ini Dambakan ponasi Pemitos terang luhur Dia mah abis ini Mual tiasa nggak dambakan ponasi Gitu Ya itu tah Serang itu duit ke dia Matah abis ini Dambakan ponasi Wih Arifeknya sesupan ke itu Ini jebok Apu bodoh dia teh Ngangguan Ngangguan Jangan jeruk Gitu Tentu saya ini Memang panas bodas itu Tuhan Terus aron itu Tanah-tanahan 50 cm Ini tekniknya Masih mau pakai teknik Maksain tembok Atau gimana om? Iya pak Om Bupati Kuat pak kalau pakai tembok Tembok kuat Tidak akan lepas-lepas lagi Kayak gini Ini ada alat nggak Turun dulu Diangkatin, dirapikan Ini Boronjong Om Jan Langsung ditembok Atau diangkat dulu dirapikan, pasang boronjong Jalurnya kesana pak Salurannya gak kesini pak Ini mah dampak, ini lurus pak Oh salurnya kesini Ini mah ke bawah Karena rempah jadi ke sawah Itu kan saya lurus tadi tuh kan Lurus pak, lurus itu saluran Losor tadi tuh Iya rempah Iya pak, karena gak golosor Kita neger gak golosor Iya pak, iya Pertamaannya paling dicuk Ia kan ujung, iya om Ujung kan alon Saya meluak Saya meluak, mohon banjir kan diturunkan Tapi sementara kan bisa diturunkan alat Dijinkan halnya solokan Mohon, kata di Solokan apa apaan, di atas pak Di atas, di atas, di atas Jadi mesinnya sama di kanan, solokan di atas Oh nya lurus Mohon, jadi gak usah dikenduk Oh gak usah Dijinkan solokan itu lempah Lempah Dijinkan solokan lempahnya Di belah dia perlu di benerkan hal Supaya kita longsor Gitu 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 Terima kasih telah menonton!